Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jadi perbincangan setelah Baleho bergambar dirinya menuju Jakarta viral di media sosial. Selain Ridwan Kamil, politisi Nasdem Ahmad Sahroni juga disebut akan maju di Pilkada DKI tahun ini. Informasi ini sekaligus menutup kompas siang hari ini. Saya Sindy Permadi. Dan saya Fidi Batlolone. Terima kasih, sampai jumpa. Dalam Baleho itu, Ridwan Kamil terlihat mengenakan kemeja flanel dan membawa ransel. Lalu terdapat pesan bertuliskan, lagi jalan kemana kang? Lalu, seolah-olah pesan itu dijawab RK yang bilang, OTW Jakarta nih. Berbagai spekulasi muncul. Antara lain, kemungkinan kode keras Ridwan Kamil yang akan maju ke Pilkada DKI Jakarta. Kode akan maju ke Pilkada DKI juga dilontarkan bendara umum partai Nasdem Ahmad Sahroni. Di akun Instagram miliknya, at Ahmad Sahroni88, ia mengunggah foto Balihu bertuliskan, dari Tanjung Priok untuk Jakarta, disertai kepsen atau keterangan, permisi bapak ibu kakak sekalian. Sambil berseloroh, Sahroni bilang baginya mudah saja berhadapan dengan Ridwan Kamil jika ikut dalam kontestasi Pilkada DKI. Ia pun tak gentar jika RK berniat maju menjadi DKI satu. Bilang mau, apa, OTW Jakarta. Nah, saya udah di Jakarta. Maksudnya Bidang Merdeka Selatan nggak itu, Bang? Nggak, kan kalau mungkin Ridwan Kamil memaju Gubernur Jakarta. Dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta, kalau gue kan udah di Jakarta. Lebih mudah Jakarta. Berarti sinyal maju nih, Bang? Antara maju dan tidak, sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Nah, kalau gue kan udah di Jakarta. Jadi gue anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Sayewar dan saling berbalas pesan antar Ridwan Kamil Sahroni makin mencuatkan kemungkinan cek ombak keduanya bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Di program Kompas Petang, Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia Hantayuda mengatakan keduanya memiliki modal yang cukup untuk maju. Ya, Nilu. Pastilah ini tes ombak ya. Karena Pilpres baru saja selesai. Mereka testing the water. Tapi ini strategi yang bagus buat kedua-duanya. Sehingga bisa muncul di permukaan. Saroni, Pak Saroni juga cerdas mengambil isu ini. Kemudian dibenturkan tanda petik dengan Ridwan Kamil. Yang cukup populer. Kemarin di Dinamika Pilpres, Gubernur Jawa Barat barusan selesai. Ya, jadi dia terangkat juga naik berhadapan. Dan kita tahu Pilkada DKI ini kan strategis. Bukan sekedar Pilkada. Ini bisa jadi Pilkada Citarasa Pilpres. Ini Pilpres kelas 2 lah kira-kira. Padahal masih 10 bulan lagi ya. Masih cukup lama di bulan November.